Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi pada kesempatan siang hari ini. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang mutasi. Di mana mutasi, seperti kita ketahui, ada beberapa jenis terjadi mutasi. Mutasi yang kita bahas adalah mutasi titik. Yang terjadi pada gen atau pada suatu DNA. Di mana kita tahu suatu gen atau suatu DNA itu berisi urutan basa-basa nitrogen. Nah, kalau kemudian terjadi perubahan pada urutan basa nitrogen tadi, maka akan bisa menghasilkan protein yang berbeda. Dan untuk memudahkan kalian menghafalnya, kalian bisa menggunakan cara biologi emang dasyat, cara beda sebagai berikut. Yang pertama adalah ingat kata sinden. Sinden, S-nya adalah substitusi. Ya, S-nya adalah substitusi atau pergantian. Di mana kita ketahui bahwa basa nitrogen itu digolongkan menjadi dua. Ada yang namanya purin, ada yang namanya pirimidin. Di mana purin itu tersusun atas adenin dan buanin. Pirimidin tersusun dari sitosin dan timin. Kalau sesama purin diganti atau selesai menggantikan, misalkan adenin diganti guanin, guanin digantikan adenin, maka ini namanya substitusi transisi. Demikian pun kalau pirimidin diganti dengan pirimidin. Ada timin diganti dengan sitosin, sitosin diganti dengan timin. Ini pun namanya transisi. Namun, kebalikannya apabila basa nitrogen purin diganti dengan pirimidin atau sebaliknya pirimidin diganti dengan purin, misalkan adenin diganti dengan sitosin. Atau guanin diganti dengan timin. Maka ini namanya transversi. Oke, itu S-nya dari kata sinden. In-nya itu pertama inversi, berputar. Inverse perputaran, berganti. Misalkan di sini adenin-guanin, mereka berputar. Guanin jadi adenin. Nah, ini namanya inversi. Atau in yang kedua adalah insersi. Di sini ada guanin, ada timin, kemudian ada yang masuk di antara keduanya. Nah, jadi insert. Ada yang menyisip, ada yang masuk. Nah, itu yang insersi. Jadi sudah ada tiga ya. Substitusi, inversi, insersi. Dari kata sinden. Den-nya adalah, den-nya itu delesi. Atau penghapusan. Delet. So, untuk pemuda menghafalkannya, menggunakan sinden. Oke, sampai bertemu lagi pada tips-tips biologi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.